Kepala Resta Samarinda Kepala ini digelar dalam upaya menjaring bakat dan minat anak muda yang memiliki kegemaran adu cepat di atas sepeda motor. Dari upaya ini diharapkan mampu melahirkan bibit pembalap yang bisa diandalkan untuk berbagai kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional. Dari upaya ini digelar dalam upaya menjaring para anak muda yang mungkin memiliki bakat-bakat terpedang yang bisa ikut berpartisipasi dalam dunia olahraga rotres ini. Dan tentunya dengan seri ke-6 ini kita juga ingin terus meningkatkan prestasi atlet-atlet roadres Samarinda ataupun khususnya di Kalimantan Timur ini untuk terus bisa berprestasi ke tingkat nasional. Satu di antara peserta balap menyatakan perlombaan kali ini dijadikan sarana untuk menguji kemampuan dan keterampilan. Untuk bisa memenangi lomba setiap daerah pun mengirimkan hingga beberapa pembalap. Asal dari Tanah Pasir, berapa motor dan berapa pembalap yang dihadirkan? Bawah lima motor, ada tiga pembalap. Tiga pembalap ya? Sudah sering ikuti kompetisi seperti ini? Sering. Sering ya? Di Tabelong sendiri seperti apa kegiatannya? Di mana? Di daerah asal sendiri seperti apa? Sama seperti ini. Sama ya? Terus mengikuti kompetisi ini motivasinya apa nih bang? Tetap sukses lah. Abang sini memang dari awal memang senang hobi balap atau seperti apa? Ya, senang. Senang hobi balap ya? Ya, sudah, sudah, sudah. Meski hanya kejuaraan lokal, namun peserta balapnya mencapai puluhan. Mereka ini tidak hanya pebalap lokal, namun sebagian datang dari luar Kalimantan Timur. Antusiasme para pembalap asal luar daerah begitu tinggi untuk mengikuti ajang lomba ini. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mainkan, sudah, sudah, sudah sekalian. Inilah Tua Ayo. Selamat sehidiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati.